Kita akan masuk kepada topik yang baru yaitu pembahasan mengenai mekanisme untuk kontak senter. Nah disini kita akan masuk sesi yang pertama yaitu kita akan mengenal apa itu state of the art kontak senter. Ini spesifik kita dibikin tahun 2012. Nah untuk pengenalannya ini adalah gambaran persepsi pelanggan terhadap layanan call center. Nah dimana setelah dilakukan survei ternyata 84% pelanggan menentangkan tidak puas dengan layanan call center. Nah alasan ketidakpuasan pelanggan terhadap call center itu dilihat di beberapa macam penemuan berikut. Yaitu terkait dengan agen tidak menguasai masalah itu 42,9%. Lalu pelanggan dialihkan berkali-kali dengan agen yang berbeda itu 42,9%. Lalu terkait dengan waktu tunggu yang lama 39,3%. Masalah tidak selesai 35,7%. Panggilan tidak dijawab. 21,4%. Masalah tidak diteruskan dengan tepat. 14,3%. Prosedur identifikasi identitas botoletele 10,7%. Informasi terbatas 7,1%. Dan agen kurang ramah dan sabar. 33,6%. Nah untuk kapasiti planning isu yaitu understaffed kapasiti. Nah sejumlah perusahaan telekomunikasi di negeri ya dikenai dendai sebentar 1,17 miliar negera atau setara dengan 7,26 juta USD oleh NCC, negeri ya communication commission. Desebabkan oleh rendahnya kualitas layanan kontak senter mereka. Ini jumlahnya kita ambil dari bisnis dayonline.com tahun 2012. Nah kasus yang terjadi adalah yaitu ada beberapa orang yang harus menunggu hingga 60 menit untuk dapat berbicara dengan call center agent. Beberapa yang lain bahkan hanya dapat berbicara dengan mesin atau IFR. Nah pernyataan call center tersedia dalam 24 jam tidak terbukti dan pelanggan tidak memperoleh jawaban atas permasalahan mereka. Nah untuk itu operator tersebut dianggap gagal untuk membuat investasi yang cukup signifikan dalam kapasitas agen yang cukup tersebut teknologi yang inovatif dan relevan. Nah ini adalah salah satu contoh kontak senter yang ada di Indonesia yang dikenal dengan nama Halo BCA. Ini adalah punya dari bank BCA. Jumlahnya kita ambil dari marketing.cold.id tahun 2010. Di mana untuk pada Halo BCA ini jumlah panggilan per hari masuk sampai dengan 40 ribu panggilan. Lalu untuk topik pembicaraan sendiri yaitu 40% terkait dengan permintaan kartu kredit, kenaikan limit, perubahan data, dan tutup account. Sementara 50% itu paling banyak adalah mengenai informasi dan 10% yang hanya sebagai komplain. Nah rata-rata lama panggilan itu sekitar 4 menit dan abandon call itu 5%. Nah ini ada sebuah case yang terkait dengan telemarketing yang agresif pada kontak senter. Yaitu ini diambil dari okezone.com tahun 2009 dan yaitu terkait dengan ada artikel yang berjudul Terganggu telemarketing asuransi via kartu kredit. Nah bagiannya adalah bagian yang saya linkerkan warna merah. Yaitu bagaimana mungkin saya bisa memutuskan ikut setelah suatu produk asuransi. Ini bagian dari artikelnya. Yang ditawarkan hanya lewat telepon tanpa mempelajari terlebih dahulu hal-hal yang lain dan justru kadang-kadang menjebak di kemudian hari. Jadi menurut hemat saya menawarkan produk asuransi lewat telemarketing itu tidak tepat. Akan lebih baik jika menawarkan itu melalui bosur pada saat pengiriman lembar tagihan. Nah ini juga ada satu lagi case yaitu dari telemarketing bank BII yang menawarkan satu produk. Diambil dari suara pembaca detik.com tahun 2010. Dimana pemasalahan yang dianggap tidak relevan itu adalah Terkait telemarketing yang menawarkan kartu kredit dari bank BII Dan menawarkan asuransi dan bicara panjang lebar sangat cepat sampai tidak memberikan kesempatan kepada customer untuk bicara. Nah oleh karena itu, oleh karena customer yang menjadi kesal dan kemudian memakai speaker sampai dia selesai berbicara. Nah ini adalah salah satu contoh case banyak telemarketing yang menawarkan produk tapi tidak memberikan suatu feedback yang bagus kepada customer Sehingga customernya merasa tidak dihiraukan. Nah umumnya pelanggan itu merasa terganggu dengan telemarketing dari bank atau rekanan yang menawarkan kartu kredit atau asuransi. Nah ini adalah persentase evolusi dari kontak center Nah pada bagian perbandingannya adalah ini bagian masa depan dan ini bagian yang dahulu Ketika dahulu, untuk people-nya sendiri yaitu dikendalikan oleh call center worker Sementara yang akan datang itu dihandal oleh knowledge worker Untuk prosesnya, dahulu itu bersifat linear, static, dan clumsy Sementara di bagian yang akan datang itu akan bersifat dynamic, adaptive, dan coordinate Teknologinya, kalau dahulu itu menggunakan dual channel Dan yang akan datang itu bisa menggunakan multi channel dan cross channel Nah untuk governance, pada dahulu itu menggunakan value extension Sementara yang akan datang itu menggunakan value cohesion Dan untuk matrix-nya, kalau kemarin itu menggunakan acronyms Dan yang akan datang itu berdasarkan based on experience Dan approach-nya, kalau bagian lampau itu menggunakan reactive and controlling Sementara bagian yang akan datang itu menggunakan proactive and collaborative Supaya ini kita ambil dari Schwartz C.Budel tahun 2012 Terima kasih telah menonton!